Pintu gerbang hati dua, mata sama telinga. Yang masuk sampah, keluar sampah. Lewat mana keluarnya? Tindakan sama perkataan. Kapan keluarnya? Dalam tekanan. Kalau kita bilang saya mau komit sama Tuhan, kalau kita nggak ngerti esensi daripada komitmen, orang bergelimpangan, berjatuhan imannya. Arahkan telingamu kepada ucapanku, simpan di dalam lubuk hatimu, karena itu adalah sumber daripada kehidupan, bahkan kesembuhan bagi yang sakit. Kalau kita nggak benar-benar hidupnya dikuasai firman, jangan harap kita bisa bertahan. Jangan sekedar hanya tahu firman, ngerti firman, dikuasai firman. Jangan sekedar baca alkitab, biarkan alkitab baca kita. Ingat, ini gedung gereja loh. Gerejanya kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Kalau kita nggak ngerti prinsip ibadah, kita keluar dari tempat ini sama aja. Kita kurung Tuhan di sini. Kita akhirnya mengsakralkan tata ibadah. Dan kita berpikir bahwa secara organik saya akan bertumbuh. Nggak bisa. Ini sarana. Hormati tata ibadah, hormati denominasi sinode agama Kristen. Hormati. Tapi inti daripada perjalanan kita bersama Tuhan, kejar Yesusnya. Jangan kejar berkat itu. Jangan kejar-kejar produk-produknya. Kejar Yesusnya. Makanya saya selalu katakan, berkat itu nggak ada hubungan sama materi itu sekunder. Nah makanya ikut Tuhan, akhirnya transaksi sama Tuhan. Tuhan dianggap dewa akhirnya. Ketika kita berhadapan sama masalah, yang diubahkan adalah kita, bukan masalahnya. Itu berkat yang sebenarnya. Masalahnya urusan Tuhan. Yang pastikan di dalam hidup ini saya yang berubah. Itu baru komitmen namanya.